Itu adalah politik ujuk-ujuk dan langsung lompat ke jantung kekuasaan politik. Kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi. Tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu tidak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya membuat perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewanan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita. Bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang. Karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya, sorry to say, seperti Mas Gibran. Apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hoviva. Nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jedak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Paisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap. Sekolahnya di luar. Bohir. Apalagi. Panjanglah ceritanya. Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden. Tak ada privilege dan kemudahan. Sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam pil persatu silang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda. Tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang. Respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketemu PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita. Doktor. Ahli komunikasi. Pejuang HAM dan pluralisme paling depan. Siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi. Tapi gak punya kesempatan untuk jadi ketemu partai. Karena bukan anak penguasa. Ada segjen yang spesialis. Seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3-nya di Lonegri. PhD. Bukan kaleng-kaleng sekolahnya. Gak jadi ketemu partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang. Bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur. Jadi wali kota, jadi ketemu partai gak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaedah-kaedah demokrasi. Yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portfolio ke politik ke depan. Semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Paisal ini sekalipun kritiknya sampai Sidratul Montaha kerasnya. Bikin partai hampir tiap hari jangan pernah berharap partainya akan menang apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik, dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Tidak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas. Hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasian anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota. Apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini. Soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik, sesuatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana tatanan-tatanan demokrasi dan sistem kepartaian kita akan rusak secara umum. Nah yang kedua yang saya khawatirkan, kalau kita melihat tren-tren survei, kenapa parti ID kita rendah dari dulu ya? Dulu kan variabelnya banyak. Kenapa orang malas berpartai? Karena partai ini dianggap kerjanya lima tahun sekali. Partai itu ujung-ujungnya hanya mengejar kekuasaan. Jadi pendidikan politik, advokasi politik, sosialisasi politik nyaris tidak pernah mereka lakukan kecuali mereka itu jelang pemilu. Belakangan ada variabel yang selanjutnya ditambahkan. Untuk apa berpartai kalau mereka itu tidak punya kesempatan dan muncul anak kekuasaan, anak dinasti yang membaipas itu semua di tengah jalan. Kan ini yang sebenarnya saya khawatir padahal kita tahu bahwa partai politik like or dislike ini adalah instrumen penting soal bagaimana rekrutmen para pejabat publik itu muncul. Seperti di Sumut, apakah partai-partai di Kim itu tidak ada orang lain? Golkar itu punya jagoan dari dulu, Green Ray itu juga punya nama besar sebelum muncul Mas Bobi misalnya. Tapi karena ada dalam tanda kutip satu keistimewaan yang ada variabel kekuasaan di situ, itulah yang kemudian membuat kenapa partai-partai di Kim itu ya yang seperti Bang Paisal bilang, Bagi saya siapapun di negara ini boleh menjadi pejabat publik, tapi proses rekrutmen, kaderisasi dan untuk mencapai tangga dan puncak itu tentu harus melalui proses-proses demokrasi dan keajakan. Kan gitu saja sebenarnya perdebatan Bang. Apakah politik dinasti itu akan menang atau kalah? Itu lain hal. Di mana-mana politik dinasti selalu menang. Di Banten, enggak terkalahkan. Mulai saya kuliah sampai sekarang agak resisten dengan politik dinasti. Kelompok-kelompok aktivis, kelompok mahasiswa, pro-demokrasi melawan hampir tiap hari. Tapi sepanjang politik dinasti misalnya di Banten itu lawan, sepanjang itu juga politik dinasti semakin menguat dan semakin hebat. Yang ingin saya katakan adalah bahwa apa yang terjadi pada hari ini yang terkait dengan politik dinasti, ini kan soal bagaimana ujung-ujungnya dua hal bagi saya. Pertama tentu kita berharap partai politik itu punya independensi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi kalau memang ada praktik politik yang tidak sesuai dengan kaedah demokrasi, jadi partai politik itu nolak. Ini enggak etis, ini tidak sesuai dengan kaedah-kaedah demokrasi. Kadang-kadang partai yang lain banyak kok. Pada level kontestasi pilpres misalnya, yang ingin saya katakan, apakah ketomong-ketomong partai itu tidak bermimpi? Ingin jadi calon presiden dan wakil presiden? Mereka jadi ketomong partai mimpinya cuma dua bang. Maju sebagai calon presiden atau maju sebagai calon wakil presiden? Sepanjang hidupnya para politisi itu bermimpi untuk menjadi orang nomor satu dan nomor dua di negara ini. Tapi kesempatan itu enggak ada. Apakah pembicaraan ini haram disampaikan di ruang publik? Justru ini harus disampaikan. Ada kondisi yang tidak normal, di mana kekuasaan dalam banyak hal, dia mengkooptasi kepentingan politiknya jauh lebih mudah dibandingkan yang lain. Yang kedua, kalau kita belajar tentang filsafat politik, semoga ini masih ada guranya. Semoga masih ada cahaya di ujung terowongan. Jadi siapapun Anda yang jadi penguasa, jadi moral hazard itu menjadi penting sebagai prinsip keadilan dalam berdemokrasi. Apakah presiden-presiden yang lain tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Atau apakah presiden-presiden yang lain tidak mau bermanuver seperti Pak Jokowi? Saya kira mau. Perbedaannya adalah, mereka ini mau melakukan ini saat jadi presiden ataupun tidak. Orang bicara politik dinasti yang ada di PDIP, orang bicara politik dinasti yang ada di Partai Demokrat, orang bicara politik dinasti diada di partai lain, oke. Tapi kan konteksnya beda, politik dinasti di partai-partai itu dilakukan setelah mereka enggak jadi presiden. Jadi kemewahannya enggak ada. Ah, hi, sorry, tu, si di Jakarta. Itu susah payah untuk menang dan kalah. Karena ketika bertanding di Jakarta, posisinya bukan lagi anak presiden. Tapi yakinlah Anda di negara ini, siapapun Anda kalau tak lagi jadi presiden, maka aura, maka magnet, maka kehebatan Anda sirna seketika. Apapun Anda, approval rating tingkat keposan publik, sampai ke langit yang ketujuh, kalau Anda enggak jadi presiden, saya hakkul yakin, pamur Anda akan hirna dan hilang. Persoalannya adalah, apakah akan menggunakan segala kekuasaan itu yang dibilik atau tidak, tentu sangat tergantung bagaimana kapasiti personal seorang presiden. Yang benar dari Allah, yang salah dari setan, dan saya tidak berbuat apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.